cuci bersih beras ketan dan masak dalam rice cooker lalu siapkan bahannya ya kacang kenari atau walnut terus anggur kecil yang kering terus abang-abang itu terus sama kacang apa yang penting bisa diganti dengan yang lain lah kalau memang tidak ada itu apa itu namanya mungkin tidak nanti dan siapkan mangkuk yang dilumuri dengan minyak agar tidak lengket tatan kacang-kacangan tadi di dalam mangkuk yang telah diolesi minyak tadi akhirnya nasi ketan sudah matang dan tambah sedikit minyak dan gula aduk-aduk agar tercampur dengan rata tata seperti ini ya kemudian taruh itu red bean paste di tengahnya red bean paste di tengahnya tutup kembali dengan nasi ketan tadi yang paling atas ya tepuk-tepuk sedikit biar tanek biar padat gitu taruh piring di atasnya ya lalu tumplek nah ini nih hasilnya hasil penumpelkannya ini nih hasilnya cantikan bisa dimakan kapan saja habis ini nanti di setim kira-kira 15 jamit dengan api sedang selamat menikmati selamat menikmati